Dari tan itu gue baca dulu baru mikir Sekarang coba gue baca dulu Gue mikir dulu baru gue sebutin Udah sih Boong Ada sesuatu Itu kartun yang aku balikin Halo Sobat Great Aku Omar Daniel Disini berperan sebagai Usaha Jailani atau Ujai Sekarang aku lagi mau seru-seruan Kita lagi mau main games Lebih dekat Pertanyaan pertama Tunjukkan foto atau video paling baru di galeri Coba kita liat foto atau video paling baru Aduh Gimana ya Boleh gak dinex aja Coba Tapi coba Jika ingin meminta maaf Mau ke siapa dan karena apa Ke siapa dan karena apa Mungkin ke orang tua Karena Belum sesuai dengan ekspektasi atau harapan mereka Itu aja Pertanyaan kedua Hal apa yang paling kamu suka dan bernilai Yang sudah kamu lakukan Hal apa yang paling kamu suka dan bernilai Yang sudah kamu lakukan Terlihatkan isi dalam tas kamu Kenapa sih pas tanyain gue begitu semua Coba liat isi tasnya apa aja Yang depan-depan gak bisa Yang pokok Tas Dompet pasti Terus Masker Terus Baju ganti Kuas kaki Kuas kaki ganti Handphone Obat-obatan Kena lagi flu Powerbank Hand sanitizer Udah sih Udah Udah lo liat Isi tinggal kayak Tuh Apaan sih Jadi gue juga ngertiinnya Apa sih yang merah-merah Tisu Tisu dari pesawat Terus Udah 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 gak ada lagi Itu doang Ini yang depan Ada Airpods Kunciran karena kemarin gondrong Masih ada Terus lainnya Permen kunciran gue waktu gondrong Kunci rumah Udah sih itu doang Gak ada sesuatu Eh itu kan kunciran aku balikin Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kan kunciran Next Apakah kepercayaan itu diberikan Atau diperjuangkan Dan mengapa Apakah kepercayaan itu diberikan Atau diperjuangkan Menurut aku dua-duanya itu bener Tapi lebih ke kepercayaan itu Diberikan kali ya Kita yang memilih Kita yang memilih Untuk Menerima Atau tidak kepercayaan itu Dimana bila seseorang itu Mempercaya kita Justru itu jadi Beban Atau pressure sih buat kita Gimana cara kita ngebuktiinnya Nah itu adalah pilihan Kita Mau membuktikan Bahwa kita bisa Menunjukkan Dan bisa memegang Kepercayaan tersebut Atau justru sebaliknya Kita justru menjadi pribadi Yang tidak bisa dipercaya Hmm Lainnya Dari tadi itu gue baca dulu Baru mikir Sekarang coba gue baca dulu Gue mikir dulu Baru gue sebutin Apakah kehidupan kamu saat ini Sudah sesuai ekspektasi kamu Jawabannya adalah Puji syukur Alhamdulillah Ya Karena Aku tuh orangnya dari dulu banget Tanpa disadari Sebelum mempelajari Dan mengerti mengenai manifesting Ternyata secara gak langsung Aku sudah Manifest dari Sudah-sudah Sudah mulai mengaplikasikan manifest Dari kehidupan aku itu Sejak dini Apapun yang aku mau Apapun goals Aku set goals Semuanya Pokoknya tujuan Dan apapun yang aku inginkan Itu sudah aku yakini Dan Apa ya Yakini tapi Yakini itu gak pakai beban Jadi kayak kalau kita pakai beban Mengejar sesuatu itu kan capek sendiri ya Tapi kalau kita yakin Bahwa semuanya itu Akan mudah dan dipermudah Maka Berjalannya pun akan santai Dan Semuanya kesampean sih Alhamdulillah Oke Quotes favorit Banyak banget sih quotes favorit Cuman aku selalu percaya sama karma Jadi What goes around comes around Aku selalu percaya itu Apa yang kita berikan Itu juga yang kita tuai Yang kita kasih hal positif Kita akan dapat hal positif Apa yang kita kasih hal negatif Itu juga Yang akan kita dapatkan Oke Jadi teman-teman Jangan lupa untuk nonton Film Korin Tanggal 1 Desember 2022 Di seluruh bioskop di Indonesia Jangan nonton bajakan ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini